Terima kasih telah menonton 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 Dan Tanpa diduga Dia tidak menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Sehingga menonton Tidak Terima kasih telah menonton 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 Zantan Terima kasih telah menonton 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 Jatuh ke dalam gudang es, seluruh tubuh gemetar, dan ada pengingat sedih akan jatuh dari surga ke neraka. Sebab, ada seorang pemuda manusia berdiri di hadapannya, seolah sudah lama menunggu mereka. Pemuda itu dikelilingi oleh dua naga, memegang pedang hitam di tangannya, dengan aura mengerikan, seperti dewa naga yang turun untuk menghancurkan segalanya. Pada saat ini, wajah lebih dari 10 ribu orang yang selamat sudah pucat, dan semua pikiran menjadi malu. Baru saja melarikan diri dari dewa kematian, dan bertemu dengan dewa kematian yang menghalangi jalan, sungguh sebuah kemalangan di antara berkah. Galaksi Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lucen mengayunkan pedang hitam secara langsung, menggunakan teknik pertarungan Star River, ditutupi oleh cahaya pedang, mencakup radius ratusan kaki, dan benar-benar hancur. Setelah menghitung pedang, rumput dan pepohonan semuanya menjadi abu, dan tidak ada yang selamat. Yang selamat dari ras monster itu semuanya adalah orang-orang yang malang. Mereka tidak mati setelah pertempuran di medan perang alam Suan Ming, tetapi mati dalam intersepsi dan pembunuhan Lucen. Antong, jutaan pasukan daratmu semuanya telah naik ke langit biru, apakah ketiga inderamu baik-baik saja? Apakah panca inderamu masih ada? Tawa hangat Lucen bergema hingga ribuan mil. Lucen, tunggu saja, aku tidak akan menyelesaikannya denganmu. Antong sangat marah hingga ketujuh lubangnya dipenuhi asap, sangat kesal. Pasukan yang ada di darat adalah salah satu pasukan ayahnya, dan mereka datang untuk melindunginya. Ada lima atau enam juta orang, dan mereka dibunuh oleh Lucen seperti ini. Bagaimana dia menjelaskan kepada ayahnya ketika dia kembali? Pasukan alam neter yang misterius, bunuh Lucen apapun yang terjadi. Jauh di atas langit, terdengar perintah marah dari Mo San, klan monster yang kuat. Penghancuran pasukan darat klan iblis ada hubungannya dengan Lucen, dan bahkan bisa dikatakan bahwa Lucen bertanggung jawab atas hal itu. Mo San telah lama memahami bahwa apa yang dilakukan Lucen sebelumnya adalah memikat pasukan dari alam Suanming dan mengubah tanah menjadi medan perang alam Suanming, sehingga pasukannya di darat dapat dimusnahkan di medan perang yang kuat di alam Suanming. Tetapi ketika dia mengetahui kesalahannya, semuanya sudah terlambat, rencana Lucen telah berhasil. Bisakah dia tidak marah? Dia sekarat, jika Penatua Zheng tidak menahannya, dia sendiri yang akan mengambil tindakan dan mencabik-cabik Lucen. Dengan perintah Mo San, pasukan alam Yaozu Suanming yang bertarung sengit dengan murid dalam akan menderita. Sebelum mereka dapat menekan murid dalam Suan Tian Daozong, mereka akan dipaksa untuk menyesuaikan arah pertempuran dan mundur secara paksa dari pertempuran. Kekacauan dalam formasi secara langsung memberikan kesempatan kepada lawan untuk melakukan serangan balik. Alam Suanming tingkat tinggi dari ras monster melarikan diri, dan alam Suanming tingkat menengah dan rendah yang tersisa kehilangan perlindungan mereka, dan segera diserang oleh lawan, dan jatuh satu demi satu. Tiba-tiba, lebih dari setengah dari ratusan ribu pasukan di alam Suanming terbunuh, dan kerugiannya sangat besar. Tapi sisa-sisa alam Suanming dari Yaozu yang telah melarikan diri dari medan perang masih mematuhi perintah Mo San dan bergegas menuju Lucen dengan Sembrono. Tetapi ketika mereka berlari dengan panik, Lucen menghilang dan menyelinap pergi, bahkan tidak bisa merasakan nafasnya. Seorang pria kuat di alam Suanming dari ras monster segera melepaskan kekuatan jiwanya untuk mengejar Lucen, tetapi menemukan hal yang aneh, tidak ada seorang pun di tanah dalam jarak seratus mil. Melarikan diri dari tanah berbeda dengan terbang ke langit. Ada pasir dan batu yang menghalangi tanah, dan kecepatannya tidak bisa cepat. Lucen hanya menarik sepuluh nafas ke dalam tanah, dan mustahil untuk melarikan diri ratusan mil jauhnya. Namun, ketika pasukan murid dalam tiba, tidak ada waktu bagi mereka untuk mempelajari di mana Lucen berada. Mereka harus berbalik dan melawan, atau melarikan diri. Karena Lucen akan dibunuh, lebih dari separuh pasukan di alam Suanming Yauzu telah dikalahkan, dan mereka tidak dapat bertarung lagi. Mereka hanya bisa memilih untuk melarikan diri, dan ratusan ribu murid sekte dalam mengejar mereka, membunuh mereka sampai mereka dikalahkan dan kerugian mereka semakin meningkat. Tentara kita telah dikalahkan sepenuhnya. Antong melihat sisa-sisa alam Suanming yang dengan cepat dikalahkan, dan tercengang, tidak tahu harus berbuat. Apa? Pergi. Melihat pihak lain mengejar dan membunuhnya, Anyu segera menarik Antong melewatinya, dan bergegas ke kedalaman gua setan besar. Sisa-sisa alam Yauzu Suanming juga melarikan diri, kecepatan mereka sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama bagi Anyu dan Antong untuk diserang. Lindungi Tuan Muda, pemimpin pembangkit tenaga listrik Yauzu Suanming realem berteriak. Begitu kata-kata itu diucapkan, ratusan orang kuat dari alam Suanming mengepung Anyu dan Antong, dan tidak ada kebocoran. Ribuan orang kuat di alam Suanming menerobos untuk mencegah lawan mengejar dan membunuh, dan menerobos untuk mengancam Antong. Tidak lama kemudian, mereka diburu oleh ratusan ribu murid sekte dalam. Ribuan pembangkit tenaga listrik di alam Suanming mati-matian melawan dan dengan cepat dibunuh. Namun, kematian mereka menunda pelarian pasukan besar tersebut. Setelah berlari ribuan mil, pasukan monster yang kuat datang dari kedalaman gua monster besar, datang menemui Antong. Pasukan itu memiliki kekuatan yang lebih kuat, dan murid dalam Suantian Daozong tidak cukup di dunia, jadi mereka bukanlah lawan sama sekali. Akhirnya aman, Antong sangat gembira, dan ratusan ahli di alam Suanming yang melindunginya juga menghela nafas lega. Namun di antara kelompok ahli alam Suanming ini, ada satu orang yang diam-diam menjadi gugup. Karena orang itu bukanlah monster di alam Suanming, tapi Lucen. Setelah melarikan diri dari tanah, memberkati dirinya dengan dua rantai rune. Rantai rune iblis dengan makna penampilan yang mendalam akan berubah menjadi anak iblis. Yang lainnya adalah rantai rune tipe udara, yang memiliki arti mendalam dari roh jahat, dan mengubah popularitas seseorang menjadi roh jahat. Kemudian, Lucen berganti kostum prajurit monster, dan menunggu banyak mayat monster. Menunggu sejumlah besar pembangkit tenaga listrik Yao Zhu Suanming Realem terbang, dan melihat waktu yang tepat, mereka terbang tiba-tiba sementara orang kuat Yao Zhu tidak memperhatikan, dan bergabung dengan pasukan Yao Zhu Suanming Realem. Masih ada lebih dari seratus ribu orang di sisa-sisa alam Suanming Yao Zhu, dan ada satu lagi Lucen, siapa yang tahu. Itu sebabnya, bahkan ketika monster kuat di alam Suanming melepaskan kekuatan jiwa mereka, mereka tidak dapat menemukan siapapun di bawah tanah. Lucen tidak ada di dalam tanah, bagaimana mereka bisa menemukannya. Apalagi Lucen juga mengajukan diri untuk melindungi Antong, jadi tidak ada yang meragukannya. Kecuali jika klan monster datang untuk melakukan inspeksi besar-besaran dan meminta setiap monster untuk melepaskan napas dan memeriksa wilayah mereka, jika tidak, mereka tidak akan pernah tahu bahwa mata-mata manusia telah menyusup. Dan mata-mata manusia ini adalah Lucen yang harus mereka bunuh. Padahal, Lucen juga punya tujuan untuk melindungi Antong. Dia ingin menunggu ratusan ribu murid dari sekte dalam untuk memburu dan menghancurkan sisa-sisa alam Suanming dari klan monster, dan kemudian dia akan memanfaatkan kekacauan tersebut untuk membunuh Antong. Adapun bahasa gelap, jika dia bisa membersihkannya dengan mudah, dia tidak akan sopan. Hanya saja Anyu adalah alam setengah langkah Suanming, dan kekuatan tempurnya tidak lemah. Masih relatif sulit untuk membunuh Anyu tanpa ada yang menyadarinya. Lucen tidak akan pernah mengganggu pembangkit tenaga listrik alam Yao Suanming di sekitarnya untuk membunuh Anyu. Itu sama saja dengan kematian. Tanpa diduga, ribuan orang kuat di alam Suanming dari ras monster memblokir ratusan ribu murid sekte dalam untuk sementara waktu, dan gagal mengejar mereka tepat waktu, meninggalkan sisa-sisa ras monster di alam Suanming dengan selamat. Sementara Lucen tidak dapat menemukan kesempatan untuk memulai buah setan besar mengirimkan pasukan yang lebih kuat untuk merespons, dan Lucen tidak punya kesempatan. Tidak apa-apa jika dia membunuh Antong dengan paksa. Masalahnya adalah jika kamu membunuh Antong, kamu pasti akan mati, dan Lucen tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Bocah berkulit gelap yang tidak kompeten jelas tidak layak menukar nyawanya. Masalahnya sudah cukup besar sekarang, Lucen ingin menyelinap pergi, tetapi dia tidak bisa. Ratusan ribu murid sekte dalam memperhatikan bahwa ada bala bantuan dari klan monster di depan, tetapi mereka berhenti mengejar mereka dan mundur dengan cepat. Dengan hilangnya murid sekte dalam itu, Lucen tidak bisa memanfaatkan kekacauan dan menyelinap pergi. Dia dikelilingi oleh bos-bos besar, dan dia menahan nafas untuk mencegah orang-orang besar ini melihat wilayahnya. Beraninya dia melarikan diri. Saat dia melarikan diri dari bumi, nafasnya akan keluar, dan bos monster itu akan dapat segera menangkapnya. Tidak mungkin, saya hanya bisa melihat satu langkah, mengambil satu langkah, dan tidak ditemukan oleh monster. Kedua pasukan suku monster itu bergabung bersama, dan tidak kembali untuk melawan umat manusia, melainkan masuk jauh ke dalam gua monster besar. Lucen terjebak di dalamnya dan tidak punya pilihan selain mengikuti. Setelah berjalan lebih dari 10 ribu mil, mereka melihat kota iblis yang besar. Pasukan iblis memasuki kota, lalu pergi ke kam untuk beristirahat. Lucen hendak mengikutinya ke kam, tetapi Antong memanggilnya dengan dingin. Kamu, dan kamu, 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 sepuluh dari kamu, ikuti aku. Antong memerintahkan empat orang di sampingnya, salah satunya adalah Lucen. Para penjaga yang dibawa Antong semuanya berada di bawah kota pertahanan, dan mereka semua dibunuh oleh Lucen. Dia tidak ingin kembali ke mansion tanpa satupun penjaga di sisinya dan ditertawakan oleh orang lain, jadi dia bergabung dengan orang-orang kuat di alam Suan Ming yang melindunginya, pilih 10 orang. Lucen juga tidak bisa berkata-kata, jika dia mengetahui hal ini, dia akan menjauh dari Antong. Awalnya direncanakan untuk mengikuti sisa-sisa alam Suan Ming, ada begitu banyak orang, mudah untuk menemukan peluang untuk melarikan diri. Kemudian, berkelilinglah di kota iblis besar ini, temukan peluang, lalu menyelinap keluar kota. Bagusnya sekarang, tidak mudah lolos setelah diberi nama oleh Antong. Kota iblis ini sangat besar, jauh lebih besar dari kota Heihui di Gua Setan Kecil, setidaknya seribu kali lebih besar. Tentara Yao Zhu mengirimi Antong sebuah kereta besar, yang ditarik oleh empat binatang darat tingkat lima pada saat yang sama, yang sangat mengesankan. Antong dan Anyu masuk ke dalam mobil dan masuk ke dalam mobil untuk beristirahat. Termasuk Lucen, 10 penjaga sementara juga menaiki mobil, tetapi bukannya memasuki mobil, mereka malah berdiri di luar mobil. Keempat binatang darat itu berlari sangat cepat, dan kereta itu berjalan dengan sangat mulus, berputar-putar di dalam kota, mengamuk. Sepanjang jalan, Lucen diam-diam mencatat topografi kota untuk digunakan di masa depan. Setengah jam kemudian, kereta itu tiba di sebuah rumah besar, dan ada sebuah pelakat di gerbangnya, Anfu. Lucen mengetahui dari penjaga sementara lainnya bahwa Ayah Antong bukanlah penguasa kota setan besar, tetapi penguasa Gua Setan Besar. Penguasa kota dari kota iblis besar ini hanyalah salah satu bawahan penguasa Gua. Dan di dalam yurisdiksi Master Gua, ada banyak kota iblis besar dan kecil dengan kekuatan besar, dan bahkan kemampuan untuk memulai perang. Master Gua jarang mengambil bagian dalam pertempuran, dan satu-satunya saat dia bergerak adalah saat serangan habis-habisan terhadap umat manusia. Jangan disimpan saja, gara-gara bocornya pesawat militer di perang itu, Yao Zhu mengalami kekalahan. Telak, Anfu dijaga ketat dan tidak ada kendaraan yang diperbolehkan masuk. Namun Antong tidak terlalu mempedulikan hal itu, dan mengarahkan keretanya untuk langsung masuk. Para penjaga mengenali Antong dan tidak berani menghentikannya. Ukuran Anfu juga di luar imajinasi Lucen. Rumah iblis ini jauh lebih besar daripada rumah tuan kota di kota Heihui. Kereta itu berlari sangat cepat, dan butuh setengah batang dupa sebelum mencapai tengah mansion. Setelah mobil berhenti, Antong turun dengan wajah muram, dan puluhan pelayan Yao Zhu yang tampan datang untuk melayani tuan muda dari keluargaan. Sepupu, pergi dan istirahatlah. Aku akan menemui ayahku. Aku akan dimarahi. Antong menghela nafas, lalu berkata pada Anyu, atau, aku akan pergi menemui paman keduaku juga. Denganku di sini, dia tidak akan memarahimu. Anyu tahu paman kedua pasti sedang dalam mood yang buruk setelah kehilangan begitu banyak pasukan, jadi dia berkata begitu. Tidak, biarkan dia memarahinya, jangan sampai dia merasa tidak nyaman. Kata seorang tong, Oke, aku akan kembali ke kamarku untuk beristirahat. Anyu mengangguk, merasa tidak senang, dan hendak berjalan ke samping. Ini adalah rumah paman keduanya. Dia sering datang ke sini sebagai tamu dan sangat mengenalnya. Dia tidak membutuhkan seseorang untuk memimpin. Namun, dua penjaga di sampingnya juga dibunuh oleh Lucen di pertempuran sebelumnya. Sekarang, tanpa ada penjaga di sekelilingnya, dia tampak sedikit kesepian. Kalian pergi dan layani sepupuku. Antong memerintahkan para pelayan di sekelilingnya, lalu menunjuk ke arah Lucen. Kamu, pergi dan jaga pintu untuk sepupuku. Lucen menjawab, diikuti oleh beberapa pelayan, dan mengikuti Anyu. Anyu tinggal di loteng kecil yang tenang dan apik. Beberapa pelayan mengikuti Anyu ke atas. Kamu, siapa namamu? Anyu berjalan ke loteng, tiba-tiba berhenti, menatap Lucen dan bertanya. Namaku Luki, kata Lucen. Namamu aneh sekali. Sepertinya tidak ada orang yang bermargalu di ras monster kita. Anyu sedikit terkejut. Nama keluarga saya sangat bias. Jarang sekali, dan kebanyakan orang tidak mengenalinya. Lucen membuka matanya dan mengucapkan kata-kata besar. Maka kerja keras bagimu untuk menjaga gerbang. Anyu mengangguk, lalu berjalan ke kamar kerja dikelilingi oleh beberapa pelayan. Lucen hanya berdiri di bawah, tidak bergerak, dan tampaknya sangat kompeten dalam menjaga gerbang. Sebenarnya Lucen sudah lama ingin jalan-jalan, tapi waktunya belum tiba. Setelah para pelayan itu diutus oleh Anyu dan meninggalkan loteng kecil, saatnya tiba. Loteng kecil ini tidak hanya sepi, tetapi juga terletak di lokasi terpencil, hanya sedikit orang yang datang dan pergi, sehingga sangat cocok untuk aktivitas Lucen. Lucen menunggu beberapa saat, mengira Anyu sudah tertidur, lalu keluar jalan-jalan. Lucen mengenakan baju besi tentara, bukan seragam penjaga istana. Sekilas orang bisa mengetahui asal-usul Lucen. Namun, para penjaga di mansion mengetahui bahwa Antong telah membawa kembali 10 penjaga baru dari tentara, jadi mereka tidak datang untuk menjaga Lucen. Ini bukan pertama kalinya Lucen mengunjungi rumah monster itu, dan dia sudah memiliki banyak pengalaman. Untuk beberapa bangunan mewah, loteng dan sebagainya, Lucen tidak tertarik untuk menjelajah. Karena bangunan dan loteng itu biasanya dihuni oleh orang-orang yang berstatus di dalam mansion, dan mungkin tidak ada sesuatu pun yang layak untuk disentuh di dalamnya. Benar, sederhananya, itu sangat menyentuh. Terus terang, itu adalah pencuri. Jarang sekali Lucen menyelinap ke rumah Tuan Bua dan kembali dengan tangan kosong. Ini jelas bukan karakter Lucen. Terakhir kali di kota Heihui, dia menyusup ke rumah penguasa kota Iblis, mencuri peta. Pesawat militer penguasa, dan menyebabkan serangan habis-habisan klan monster tersebut gagal total. Tapi kali ini dia masuk ke rumah Iblis yang lebih besar, jadi Lucen tentu saja ingin mendapatkan beberapa rahasia militer dan sebagainya, sehingga klan Iblis akan menderita kerugian yang lebih besar. Setelah berkeliaran di sekitar mansion untuk waktu yang lama, Lucen berbelok ke sudut timur laut, di mana ada loteng bobrok yang tampak sepi untuk waktu yang lama. Tapi anehnya ada penjaga di loteng bobrok ini. 470. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Di pintu loteng tua, ada seorang penjaga berdiri. Untungnya hanya ada satu penjaga yang mudah dibodohi. Tapi sayangnya, alam yang dijaga itu, he he, kuat di alam Suan Ming. Lucen memikirkannya sejenak dan memutuskan untuk mengujinya. Kemungkinan terburuknya, dia akan diusir kembali oleh para penjaga. Ada penjaga di loteng yang sepi, pasti ada alam semesta di dalamnya. Jika Anda bisa masuk, Anda mungkin kaya. Berhenti. Tidak mengherankan, penjaga itu menghentikan Lucen dan memandang Lucen dengan hati-hati. Lucen menahan nafas, hanya ada banyak kekacauan di tubuhnya, dan dia tidak dapat melihat alam apapun. Penjaga itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Para pemalas tidak diperbolehkan masuk ke sini. Ini bukan tempat nongkrong. Kamu bisa kembali. Penjaga itu mengerutkan kening dan hendak mengusir Lucen. Faktanya, para penjaga telah diberitahu bahwa Tuan Muda telah menarik sepuluh sersan dari tentara untuk menjadi pengawal, dan mereka sekarang telah memasuki mansion. Melihat pria di depannya sekarang, dia masih mengenakan baju besi tentara. Para penjaga tahu bahwa dia adalah penjaga baru, dan dia belum sempat mengganti seragamnya. Tempat ini benar-benar terpencil, dan tidak banyak orang. Jika Tuan Muda tidak meminta saya untuk datang ke sini, saya tidak akan datang ke sini. Lucen tampak malas, melihat sekeliling, dan menunjukkan ekspresi jijik. Tuan Muda Kedua memanggilmu. Mata penjaga itu berbinar, dan kewaspadaannya menjadi sangat rileks. Sebab, yang ada di loteng adalah kakak Antong, Tuan Muda Anfu. Antong sering datang ke sini, dan terkadang dia tidak bisa datang, jadi dia akan mengirim seseorang untuk menyambutnya. Wajar jika Antong mengirimkan pengawal baru. Adapun sikap Lucen yang ceroboh dan belak-belakan, para penjaga tidak menganggapnya serius. Dia baru di sini, dia belum tahu aturannya, itu sangat normal. Apalagi orang yang keluar dari tentara semuanya seperti burung ini, tidak ada yang salah. Jika Lucen serius dan sopan, dia akan curiga. Tuan Muda Kedua, Lucen sedikit terkejut, dia mengikuti Antong ke sini dengan linglung, tentu saja dia tidak tahu apa yang terjadi di Anfu. Lagi pula, dia baru di sini. Ya, ada dua Tuan Muda di Anfu kami, dan Anda mengikuti Tuan Muda Kedua. Melihat Lucen tidak memahami situasinya, penjaga itu menjelaskan, Tuan Muda tertua kami sedang berlatih di Loteng, dan Tuan Muda Kedua sering datang. Hah, Tuan Muda tinggal di dalamnya. Lucen benar-benar tercengang kali ini. Jika dia tahu ada orang yang tinggal di sini, dia tidak akan datang ke sini. Bukankah lebih baik mencoba peruntungannya di tempat lain? Berdasarkan pemahamannya tentang ras monster, umumnya di mana ada monster tinggal, mereka tidak mengumpulkan barang bagus apapun. Penduduk Yao Zhu memiliki sifat baik ini, mereka suka menyimpan barang secara terpisah. Mengapa Tuan Muda berlatih di sini? Lucen bertanya, karena latihan Tuan Muda di sini sangat istimewa, dan lingkungan khusus di sini sangat cocok untuk latihan Tuan Muda. Penjaga membuka pintu sambil berkata, Tuan Muda ada di bawah ruang bawah tanah. Setelah Anda masuk, berhati-hatilah dengan apa yang Anda katakan. Emosi Tuan Muda bukanlah lelucon. Lucen tidak punya pilihan selain gigit jari dan berjalan masuk. Di dalam loteng tidak ada apa-apa, tapi ada pintu tanah di tengah-tengah tanah. Mengapa orang-orang dari Yao Zhu suka bersembunyi di bawah tanah? Lucen menghela nafas, dan duduk di samping pintu tanah untuk beristirahat. Ada orang di bawah, jadi dia tidak berniat masuk. Dia hanya berlama-lama di sini sebentar, lalu kembali. Siapa kamu? Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari pintu tanah, mengejutkan Lucen. Nama saya Luki, dan saya pengawal baru Tuan Muda Kedua. Saya diperintahkan oleh Tuan Muda Kedua untuk datang ke sini untuk menyambut Tuan Muda tertua. Lucen dengan cepat menjawab, kenapa dia tidak datang? Suara itu bertanya, Tuan Muda Kedua masih ada urusan, jadi dia tidak akan berada di sini untuk sementara waktu. Lucen secara acak membuat alasan. Turun, kata suara itu. Lucen tidak punya pilihan selain membuka pintu tanah dan berjalan ke tangga batu yang berkelok-kelok. Tangga batu itu sedalam seratus kaki, dan Lucen berjalan perlahan, dan butuh waktu sebatang dupa sebelum dia mencapai ujungnya. Di bawah tanah terdapat sebuah koridor, dan setelah berjalan beberapa saat menyusuri koridor tersebut, Anda akan melihat sebuah gerbang batu. Gemuruh, Lucen mendorong pintu batu hingga terbuka, dan yang datang padanya adalah aliran kabut lembab dan energi spiritual yang kaya. Pintu batu dibuka, dan mata berbinar sia-sia. Bagian dalamnya sangat luas, dan banyak kolam dibangun, dan kabut air tebal membubung dari kolam. Setiap kolam terdengar suara air mengalir, dan langit di atas kolam dipenuhi kabut. Dan kabut air itu tidak sederhana, semuanya membawa aura yang kuat sehingga membuat orang merasa segar saat menciumnya. Ini adalah gua bawah tanah yang sangat besar, dan ada banyak cacing matahari yang bersinar terang di dalamnya. Melalui kabut air, cahayanya menjadi indah dan cemerlang, seolah memasuki dunia kabut air yang seperti mimpi. Di tengah gua bawah tanah ada sebuah kolam besar, dan ada iblis telanjang di dalam air, berlatih dengan mata tertutup. Tutup pintunya dan jangan biarkan kabut keluar. Pria itu berkata dengan ringan. Setelah menutup pintu, Lu Chen berjalan ke tepi kolam besar dan memberi hormat kepada prajurit itu. Ritual prajurit adalah ritual umum di benua Yuanwu, tidak peduli prajurit dari ras manusia atau ras monster, ritual prajuritnya tetap sama. Lu Chen melirik pria itu sekilas, dan melihat bahwa pria itu adalah iblis muda, penampilannya agak mirip dengan Antong, tetapi auranya terlalu menakutkan, dan dia berkali-kali lebih kuat dari Antong. Karena itu adalah Lu Chen, dia tidak bisa melihat alam apa orang itu. Antong bilang mau berduel dengan umat manusia, bagaimana hasilnya? Ketika pria itu berbicara, dia bahkan tidak membuka matanya untuk melihat ke arah Lu Chen. Kami kalah, Lu Chen berkata jujur. Yah, dia biasanya terlalu percaya diri, dan ada baiknya dia mengalami sedikit kemunduran sekarang. Pria itu berkata lagi, jadi, bagaimana dengan Anyu? Kami juga kalah, kata Lu Chen. Anyu adalah bakat seni bela diri klan monsterku yang berumur satu kali dalam seratus tahun. Siapa sebenarnya yang mengalahkannya? Pria itu bertanya, itu adalah pria bernama Lu Chen. Bagaimana keadaan orang ini? Empat kutub langit. Apa? Pria itu tiba-tiba membuka matanya, sepasang murid iblis bersinar dengan cahaya ungu, dan ada sinar kebingungan di matanya. Sepupuku adalah alam suaning setengah langkah, dengan kekuatan tempur yang kuat dan tak terkalahkan di level yang sama. Bagaimana bisakah dia dikalahkan? Di tangan tiangan si Ji, ceritakan dengan jelas, situasi pertempuran saat itu. Pihak lain adalah arogansi umat manusia, dan ada visi. Untuk mendukungnya, Lu Chen juga mengatakan dengan jujur bahwa banyak prajurit Yao Zhu yang mengetahui masalah ini, jadi di sana tidak perlu berbohong kepada orang ini. Jadi begitu, Anyu tidak dianiaya, penglihatannya belum terangsang, dan wajar jika dia bukan lawan orang lain. Pria itu mengangguk, berpikir sejenak, dan berkata pada dirinya sendiri, Nak, Antong, tidak memberitahuku bahwa pihak lain memiliki visi. Petik 2, Visi seperti apa yang diilhami pihak lain? Pria itu bertanya lagi, Anomali berbentuk naga, Lu Chen, berkata, Terima kasih telah menonton!